Taukah kamu Pulau Maldives? Surga pesisir terbaik di dunia. Ternyata Maldives ada juga di Indonesia. Sebuah pulau kecil yang terkenal akan keindahan alamnya dengan hamparan laut yang jernih bernama Pulau Pari. Pulau Pari berada di Kepulauan Seribu. Pulau Pari layaknya surga dunia, adalah salah satu pulau milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menjelajahi Pulau Pari dengan pemandangan laut indah yang mengagumkan membuat orang takjub akan keindahannya. Ada banyak pilihan pulau cantik yang tersebar di Kepulauan Seribu. Tapi salah satu pulau paling populer di daerah tenteratas dengan pesona alam yang mengagumkan adalah Pulau Pari. Pulau Pari merupakan pulau karang timbul apabila dilihat dari citra satelit berbentuk ikan pari. Luas keseluruhan Pulau Pari mencapai 41,32 hektare. Pulau Pari dapat ditempu dari dua dermaga, yaitu dermaga Marina Ancol dan dermaga Kaliadem Muara Angke. Dari dermaga Kaliadem Muara Angke menuju Pulau Pari ditempu dalam dua jam perjalanan menggunakan kapal nelayan. Sedangkan dari dermaga Marina Ancol ditempu dalam satu jam perjalanan menggunakan speedboat. Mengapa Pulau Pari disebut maldusnya Indonesia? Lingkungan alam yang asri, bersih, dan indah. Keindahan Pulau Pari bagaikan surganya dunia. Memiliki lingkungan alam yang masih alami, asri, bersih, dan indah. Dikelilingi pulau-pulau kecil yang dapat dilalui dengan berjalan kaki karena laut dangkal dan jernih. Pasir Putih yang Lembut dan Air Laut yang Jernih Pulau Pari menjadi salah satu destinasi wisata pulau yang sangat terkenal. Keindahan alamnya dengan hemparan laut dan pasir putihnya yang lembut serta airnya yang jernih hingga ke dasar laut menghiasi pantai. Pesona wisata bahari di Pulau Pari seperti Pantai Pasir Perawan, Pantai Tanjung Renge, Pantai Bintang, dan Dermaga Bukit Matahari. Wisata Bawah Laut yang Memukau Keindahan alam bawah laut yang jernih di sekitar Pulau Pari gak kalah menarik. Karena di sana kita bisa melihat secara langsung aneka ragam hewan laut dan terumbu karang yang indah. Pulau terdekat yang ada di sekitar Pulau Pari seperti Pulau Tikus dan Pulau Burung. Sebagai salah satu spot snorkeling favorit terdekat dengan ombaknya yang tenang. Menikmati Sunset dan Sunrise Spot terbaik untuk melihat sunset dan sunrise ada di Pulau Pari. Di Pantai Pasir Perawan menjadi tempat favorit untuk menikmati matahari terbenam. Sedangkan di Dermaga Pulau Pari kita bisa melihat matahari muncul di ufuk sebelah timur ke permukaan di pagi hari. Jelajah Pulau Pari Kita bisa menjelajahi Pulau Pari dengan bersepeda mengelilingi pemukiman warga di tepi pantai dan menyusuri pantai yang indah. Dimulai dari Dermaga, Bukit Matahari, Pantai Pasir Perawan, Pantai Bintang, dan Pantai Tanjung Renge. Wisata Tanaman Manggrove Di sekitar Pantai Pasir Perawan ada tanaman mangrove yang bisa dijangkau dengan menggunakan kanok atau sampan dengan didayung sendiri karena ombak di sekitar sana cukup tenang. Kawasan Penelitian Oceanography Dermaga menjadi gerbang utama menuju kawasan penelitian oceanography. Sebelum tiba di Dermaga, kita harus melintasi terowongan tanaman bakau yang berusia puluhan tahun. Kawasan Penelitian Lipi berada di Pulau Pari dengan luas komplek penelitian sekitar 1,7 hektare. Penelitian inventarisasi biota laut pertama kali dilakukan para peneliti Lipi pada tahun 1967. Badan Riset dan Inovasi Nasional juga berada di Pulau Pari untuk mengoptimalkan dan mensinergikan potensi riset dan inovasi di Indonesia terkait sumber daya laut. Pulau Pari menjadi pusat budidaya rumput laut yang menyokong ekonomi kehidupan masyarakatnya selain merupakan lokasi riset biodata laut oleh Lipi. Ternyata untuk berlibur seru dengan suasana alam yang masih alami, menikmati indahnya pantai dengan hamparan laut yang jernih dan pasir yang putih, tidak perlu jauh-jauh ke Maldives, cukup pergi ke Pulau Pari di Kepulauan Seribu yang berada tak jauh dari ibu kota Jakarta. Terima kasih telah menonton!